Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 15 Desember 2021. Tema renungan dan saat teluh kita dengan judul Malaikat Tanpa Sayap. Malaikat Tanpa Sayap, firman Tuhan teramnya dalam Yesaya fasah ke-6 ayat yang ke-2. Demikian bunyi firman Tuhan. Para serafim atau malaikat berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. Dua sayap untuk menutupi mukanya, dua sayap untuk menutupi kakinya, dua sayap dipakai untuk melayang-layang. Ibrani 13 ayat pertama sampai dengan kedua. Pelihara lah kasih pesaudaraan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga, sungguh tak telah kami mendengar kata malaikat. Kami merasa ketenangan, kami merasa terlindungi, dan kami merasa dispesialkan oleh Tuhan. Kami ingin ya Tuhan dirindungi malaikat, dan kami pun ingin menjadi malaikat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, malaikat tanpa sayap dan malaikat bersayap. Kalau malaikat bersayap, Alkitab pencatat dalam Yesaya fasal ke-6 ayat yang kedua. Yang kita ketahui malaikat bersayap sepasang. Ternyata di Alkitab dikatakan malaikat itu punya sayap tiga pasang. Dikatakan apa? Dua untuk menutupi mukanya, dua untuk menutupi kakinya, Dua sayap dipakai untuk melayang-layang, karena malaikat serafim ini melihat kemuliaan Allah yang demikian luar biasa, Sampai tidak berani menatap, dan tidak berani menunjukkan kakinya sebagai lambang kekuatan, Dan topangan dari kaki kepada badan, dan dua dikatakan melayang-layang. Sahabat seperjalanan, kita sudah sangat paham bahwa malaikat diciptakan Allah memang untuk menjaga dan melindungi kita. Ada demikian banyak peristiwa dari Alkitab yang kita kenal biasanya, Dan kalau peristiwa Yesus lahir, bagaimana kemudian malaikat datang kepada Maria, Malaikat datang kepada Yusuf, Malaikat menunjukkan dirinya kepada orang majus, Dan malaikat juga menunjukkan dirinya kepada banyak hal di dalam perjanjian lama. Tugas malaikat yang kita pahami adalah memberikan perlindungan, memberikan damai sejahtera, Memberikan ketenangan, dan memberikan pertolongan. Jadi sangat jelas, Allah menyediakan malaikat untuk melindungi kita dari berbagai macam persoalan hidup. Memang yang sesungguhnya Tuhan sendiri yang melindungi, Tuhan sendiri yang menjaga, Tuhan sendiri yang menolong, Tuhan sendiri yang menopang, Tuhan sendiri yang memberikan ketenangan yang terdamai, yang luar biasa kepada kita. Namun Tuhan bisa memakai para malaikat yang disebut dengan serafim, Untuk melindungi kita. Berapa banyak peristiwa yang kita lihat di Youtube, Atau pengalaman sahabat seperjalanan. Kita benar-benar sedang ditolong oleh malaikat. Dalam situasi yang sangat sulit, Ada saja orang yang membantu kita, Menolong kita, Yang kita tidak sanggup melakukannya sendiri. Mari kita belajar cara sederhana. Setelah ada makanan sisa yang menyelit di gigi Anda, Dan Anda lihat kiri kanan tidak ada tusuk gigi, Jauh, atau mungkin Anda sedang ada di pesawat, Atau ada di tempat-tempat mana, Di pesawat disediakan ya. Tetapi kan ada orang yang punya kebiasaan membawa tusuk gigi, Dan Anda sedang membutuhkan itu. Dan orang itu menyodorkan, Tusuk gigi diberikan kepada Anda. Maka itu adalah malaikat kecil, Untuk menolong kesusahan yang sederhana juga, Di dalam kehidupan kita. Namun, Ada malaikat yang lebih bersinggungan dengan nyawa, Yaitu para pendonor darah, Setetes darahmu nyawa bagi penggunanya, Kurang lebih demikian. Maka sewaktu kita terbiasa, Donor darah, rutin donor darah, Anda sedang menjadi malaikat yang tidak bersayap, Untuk menolong orang lain. Berapa banyak pengalaman juga yang terjadi, Dalam kehidupan kita semua. Tuhan membantu kita, menolong kita. Ada satu peristiwa, Sudara-sudara, Saya sedang melayani, Mau melayani, Dengan jas lengkap yang terpakai, Yang saya sedang membawa motor. Lalu kemudian, Apa yang terjadi, Sudara-sudara, Di perempatan itu, Tiba-tiba ada, Ada kendaraan tua, Yang mogok di tengah-tengah perempatan. Saya lihat kiri kanan, Tidak ada yang membantu. Dan saya lihat itu seorang opa dan oma. Sudara-sudara, Ini saya pinggirkan motor saya, Sementara saya mau khotbah sebetulnya. Ya, dengan fisik yang saya miliki, Dan kemudian memang jalannya juga tidak melanjak, Datar. Saya dorong mobil oma-opa itu ke pinggiran. Saya katakan, Oma-opa apa yang saya perlu bantu? Dia katakan, Terima kasih cucu, Terima kasih. Saya bingung bagaimana mengontak anak saya. Lalu saya katakan, Oma-opa tahu nomor teleponnya, Nomor WA-nya. Dia berikan kepada saya. Lalu saya kontak anak tersebut, Terhubung. Lalu kemudian berkomunik, Langsung dengan oma dan opa ini. Maka selesailah. Itu tindakan sederhana adalah Saya menjadi malaikat yang tidak bersayap Untuk orang yang sedang membutuhkan. Sahabat seperjalanan. Allah memanggil kita Dengan cara-cara yang luar biasa. Sewaktu tadi, Sahabat seperjalanan, Saya bawa renungan. Terdengar, Ada tiga kali drink telpon. Betul? Ada tiga kali drink telpon. Nah, berbicara tentang drink telpon, Saya membaca satu tulisan, Ada orang yang sudah mau bunuh diri. Dia siapkan obatnya. Obat yang sekian banyak. Singkatnya, Pokoknya ingin bunuh diri. Tak kalah dia mau melakukan tindakan bunuh diri, Tiba-tiba ada telpon yang berbunyi. Yang masuk ke dalam rumahnya. Akhirnya diurungkanlah niat tersebut. Sahabat seperjalanan, Telpon itu masuk tidak sengaja. Namun dalam percakapan, Niatan yang bulat tadinya mau bunuh diri, Menjadi niatannya menjadi lonjong. Lama-lama menjadi segi empat atau segi tiga. Kalau bulat itu berarti dilakukan. Sahabat seperjalanan, Adanya banyak peristiwa luar biasa. Tindakan kecil kita bisa menjadikan kita, Sebagai malaikat-malaikat yang tidak bersayap. Kalau malaikat yang bersayap, Allah sediakan untuk kita, Melinduki kita, Menolong kita, Menjaga kita, Menyertai kita. Tetapi Tuhan juga memanggil kita, Menjadi malaikat-malaikatnya. Tidak perlu Anda menjadi orang kaya. Tidak perlu Anda menjadi orang terdidik. Tidak perlu Anda menjadi orang berpengaruh, Atau berkerudukan. Atau orang-orang dengan tingkatan, Secara strata sosial paling tinggi. Tidak demikian. Kehadiran kita, Di waktu yang tepat, Dengan cara yang tepat, Kepada orang yang tepat. Maka sahabat seperjalanan, Sedang menjadi malaikat yang tidak bersayap, Untuk menolong orang lain. Alkitab mengatakan dalam Ibrani 13, Ad yang 1 dan kedua. Pelihara rah kasih persaudaraan, Jangan kamu lupa, Memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, Beberapa orang dengan tidak diketahuinya, Telah menjamu malaikat. Selain telah menjamu malaikat, Dan dirimu sendiri, Sedang menjadi malaikat yang tidak bersayap. Ada banyak pengalaman indah sahabat seperjalanan. Dan kalau sahabat seperjalanan, Melakukan tindakan kecil. Namun tindakan kecil itu, Memberikan dampak yang luar biasa. Dan sangat dibutuhkan pada situasi itu, Keadaan tersebut. Dan dengan kondisi yang spesifik. Sahabat seperjalanan, Biarlah kita berdoa, Tidak hanya malaikat dari surga, Menolong, memberikan pertolongan, Bantuan kepada kita. Tapi berdoalah. Agar kita juga menjadi malaikat-malaikat, Yang tidak bersayap. Yang dipakai oleh Tuhan, Untuk memberkati banyak orang. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga, Jadikan kami sebagai malaikat tanpa sayap. Dan kami percaya, Malaikat bersayap akan senantiasa menjaga kami, Karena mereka adalah utusan-utusan Allah, Untuk menolong dan menjaga kami. Ya Tuhan, Yang dalam surga, Yang sakit, Tuhan jawa sembuhkan, Yang sedang hadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa, Mengharapkan sesuatu. Tuhan akan kabuhkan, Sesuai dengan waktu, Rencana dan kehendakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kami berdoa. Amin. Shalom, sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Selamat. Menjadi malaikat tanpa shalom. Tak tanpa sayap. Tuhan memberkati kita semua.